Intro Salam jumpa pemirsa, saya Arlis Tahadi hadir menemani aktivitas Anda dengan serangkaian informasi kriminal aktual dan menarik baik dari Jakarta maupun daerah. Selain dua informasi utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya termasuk pengungkapan narkoba dalam permen dan jamur yang dipesan dari Amerika Serikat. Pemirsa, inilah polis lain selengkapnya. Kami awali polis lain hari ini dengan penjabretan yang babak belur di Hakimi Masa setelah merampas tas seorang wanita di Gambir, Jakarta Pusat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pria menganiaya majikannya karena gajinya tidak dibayar. Para penjabret ini tak bergutik, sediakimi warga di Jalan Kota Baru, Gambir, Jakarta Pusat. Dengan penuh hukam, mereka juga dijemurkan ke dalam selokan. Warga kesal karena para pelaku sebelumnya nekat merampas tas seorang wanita. Para pelaku yang kabur dengan sepeda motor kemudian masuk ke dalam sebuah gang yang ternyata butuh. Warga pun sontak mengeroyak para penjabretan tersebut. Awal pertama ampe Jambretan memang pas beragi belokan Jalan Sukadana, Kota Baru, wanita itu nangis dan teriak Jambret. Akhirnya warga mengatakan itu Jambret. Dengan suara kencang Jambret. Sang pelaku akhirnya belok ke arah gang yang nantinya buntu. Lalu dikepung dengan masa, sehingga dibawa ke pos RW, lalu ditaruh di god itu, sehingga kerumunan masa itu jadi Jambretan. Seperti itu. Para pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat untuk diproses hukum. Dari Jakarta, Tani Sanjaya, ANYUS melaporkan.